Pernahkah kamu bercerita kepada temanmu tentang permasalahanmu dalam pekerjaan atau mungkin permasalahan dalam keluarga Tetapi temanmu menyarankan supaya kamu berpikir positif Bukannya kamu lega tapi kamu malah tambah kecewa Apakah kamu pernah mengalaminya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang positif toksik atau toxic positivity Apa sih positif toksik itu dan apa dampaknya bagi hidup kita? Mari kita simak secara bersama-sama Secara sederhana, arti positif toksik itu adalah budaya yang menyarankan dirimu untuk selalu melihat keadaan dari sisi positifnya apapun yang terjadi Pikiran negatif dimatikan dengan saran-saran yang seorang membangun Seperti ungkapan stay positive, don't give up, atau everything will be okay Nah tapi ketika kita mendengar perkataan-perkataan itu Bukannya kita merasa lega dan semakin kuat Kita justru malah kecewa bahkan jengkel Mungkin dari kalian ada yang bertanya Bukankah perkataan-perkataan tadi itu cukup baik? Dan sebenarnya orang yang menyampaikan kepada orang tersebut Pasti mempunyai tujuan baik untuk menghibur orang tersebut Kenapa perkataan itu disebut dengan positif toksik? Nah memang di dalam hal-hal tertentu perkataan ini cukup baik Tetapi jika perkataan ini menjadi perkataan yang terus-menerus dikatakan Dengan maksud untuk memaksa seseorang untuk mengabaikan hal-hal yang negatif Yang memang sedang terjadi Itulah yang disebut dengan positif toksik Dari sini kita akan belajar bahwa Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Secara khusus tentang hal-hal yang positif Yang memaksa kita supaya kita harus tetap melihat hal positifnya Sekalipun hal buruk sedang terjadi Kenapa? Sebab saat kita terhipnotis dengan saran-saran tersebut dan mengiakannya Contohnya ketika kita berkata Ya memang kita harus melihat hal-hal positifnya aja Nah otak kita akan merespon bahwa memang semuanya terlihat baik-baik saja Dan ini mematikan respon kewaspadan kita Yang keadaannya mungkin memang buruk Tapi kita menjadi lengah Dan bisa saja hal-hal buruk yang lebih buruk lagi bisa terjadi Selain itu Bila negatif yang kamu alami itu terus diredam dengan doktrin-doktrin positif tadi Bukannya emosi negatif itu makin hilang Tapi malah makin besar dan menimbulkan stres yang berkepanjangan Makanya tidak heran jika doktrin positif ini melekat pada diri seseorang Maka membuat diri orang itu menjadi terus berpura-pura bahagia sepanjang waktu Dan tentu hal itu sangat melelahkan Pernah nggak kalian ngalaminya? Misalnya nih kalian tahu kalian ada masalah Masalah itu harus diberesin Tapi kita terus berpikir Enggak ini nggak masalah Enggak kok kita harus pikir positif Kita harus lihat positifnya Sampai kapan kalian akan kuat? Tentu nggak akan kuat selamanya Yang namanya masalah, namanya negatif itu pasti ada Dan harus dibereskan Bukannya kita malah mengabaikan dan fokus kepada hal yang lain Dan itu akan membuat kita semakin capek Positif toksik ini sangat berdampak bagi kesehatan mental seseorang Karena itu kenapa kita nggak boleh bersikap Atau kita memiliki sikap positif toksik Karena sangat mempengaruhi kesehatan mental kita Mari kita lihat apa saja dampaknya Dan contohnya seperti apa dari positif toksik ini Yang pertama adalah isolasi dan mempengaruhi relasi Dengan menyangkal emosi negatif Sebenarnya kamu secara nggak sadar Telah kehilangan koneksi dengan diri sendiri Karena membohongi dirimu Bahwa semuanya baik-baik saja Padahal tidak baik-baik saja Nah keadaan ini Ujungnya akan mempersulit dirimu itu terhubung dengan orang lain Kenapa? Ya karena kamu aja nggak bisa jujur dengan dirimu sendiri Nah bagaimana kamu bisa mempercayai orang lain dalam kehidupanmu? Tentu nggak bisa kan? Kalau kita nggak bisa mempercayai diri kita sendiri Gimana kita bisa mempercayai orang lain? Jenis emosional ini Akan membentuk keintiman yang palsu Dan persahabatan yang dangkal Yang kedua adalah Menimbulkan rasa malu Nah penulis dan peneliti yang bernama Brain Brown Mengatakan Bila sumber dari rasa malu Yaitu Kerahsiaan Penilaian Dan keheningan Dengan kata lain Kalau misalnya diri seseorang itu Terdapat rahasia dan penyangkalan Pasti itu karena rasa malu Nah pelaku positif toksik ini ya Mereka menyangkal emosi negatif yang mereka miliki Agar nggak terlihat buruk di depan orang lain Jadi ini berpura-pura ya Kayak tadi ya Jadi kalau misalnya Ketahuan itu rasanya kayak buruk dan malu gitu ya Nah pada akhirnya Bila rasa emosi ini meluap Nah mereka akan malu dan bersembunyi dari keadaan itu Ini maksudnya gimana? Maksudnya mereka tuh tahan Mereka berusaha menjadi orang-orang yang kelihatan baik-baik saja gitu ya Sekalipun mungkin mereka tahu bahwa sebenarnya ada hal yang buruk Ya hal negatif yang Harusnya diberesin Tapi bilang Nggak, nggak kok, nggak kok Dan itu Mereka nggak mau berani katakan kepada orang lain Nggak berani mengutarakan atau menunjukkan Karena takut dinilai buruk Jadi misalnya kan Ah nanti kalau saya mengatakan Ada masalah ini orang lain nanti nilai saya apa? Ah udahlah bilang aja kalau semuanya baik-baik aja Makanya nggak heran Kalau zaman sekarang misalnya kita bertutur sapa gitu ya Halo apa kabar? Gimana kabarmu? Secara nggak sadar kita akan bilang apa? Baik Padahal mungkin kita tidak sedang baik-baik saja Yang ketiga adalah Berujung membuatmu menjadi tidak waras Wah dampak terakhir ini cukup gawat juga ya Karena dampak terakhir dari adanya positif toksik ini Adalah pengelolaan rasa stres yang buruk Padahal ketika kita mungkin ada emosi-emosi negatif Ada masalah di keluarga, di pekerjaan ya Ketika kita mengungkapkan emosi itu Dengan mengecapkan sesuatu Atau melakukan yang membuat pikiran kita itu menjadi lebih waras Misalnya kita kalau curah sama orang ya Kita kan kadang itu ngeceh aja Wah aku punya masalah gini-gini Itu sebenarnya membuat kita itu jadi lega Tapi kalau kita mengidap Namanya positif toksik Atau kita mengalami positif toksik ini Kita itu nggak akan mengungkapkan hal negatif ini Padahal kita itu sebenarnya ada masalah Mau cerita tapi takut kayak tadi nomor dua ya Nanti orang lain ngomong apa tentang saya Akhirnya ngomongnya yang baik-baik Padahal nggak baik-baik saja Nah inilah yang membuat kita itu Tanda kutip menjadi tidak waras Nah karena itu sebenarnya Ketika kita melihat yang ketiga ini cukup gawat Yang kita harus lakukan adalah Kita hormati diri kita ya Dengan merangkul semua hal-hal yang positif dan juga negatif Jadi kita akui Kita ini punya mengalaman yang negatif, yang buruk Yang harus diberesin Ya dengan cara positif juga ya Jadi jangan cuma hal yang positif aja Yang negatifnya kita abaikan ya Kita jujur dengan diri kita Membuat mental kita itu jadi lebih kuat Nah untuk melihat Apakah diri kita sudah menjadi korban Akan positif toksik ini Atau kita justru membuat orang lain menjadi korban Mari kita lihat sama-sama ya Contoh-contohnya Tentang doktrin positif toksik ini Ya yang pertama ya kita lihat ya Ungkapan jangan pikirkan tentang itu Tetaplah positif Nah ini adalah bentuk Ungkapan positif toksik Karena apa? Sebaliknya itu kalau ungkapan yang benar Kalau kita mau hibur orang lain Kita harusnya bilang gini ya Jelaskan apa yang kamu rasakan Aku akan mendengarnya Nah lalu apalagi yang kedua Yang kedua adalah dikatakan Jangan terlalu khawatir Tetaplah bahagia Nah ini biasanya ada orang-orang Yang merasa diri kita itu kelihatannya Bahagia baik-baik aja Udah masalah itu kecil kok Udah bahagia aja Ya ini seperti yang dialami oleh Nia Ramadhani Mungkin kalau teman-teman ada yang ikuti kasusnya Dia kenapa kena narkoba Karena salah satunya ketika dia punya Kesedihan mendalam terhadap Mendiang papanya Ya memang dia akhirnya jatuh kepada hal yang negatif Tapi kita harus lihat Masalah utamanya gara-gara Temannya mengatakan bahwa Udah lah kamu hidupnya itu enak Banyak orang iri sama hidup kamu Udah jangan begitu Kamu harus bersyukur Nah ini sama ya Jadi perkataan Jangan terlalu khawatir Tetaplah bahagia Ini sebenarnya juga adalah perkataan Positif, toksik Harusnya gimana Kalau mau ungkapin yang baik Untuk supaya kita itu Mau menghibur teman kita Ya kita harusnya bilang gini Aku tahu kamu benar-benar stres Atau mungkin kamu benar-benar sedih Apa yang bisa aku lakukan Nah ini lebih baik ya Daripada kita bilang Udah jangan khawatir Atau bahagia Itu kayak kita itu Nggak peduli masalahnya Tapi kita malah suruh orang itu Untuk bahagia gitu Padahal kita tahu Dia nggak bahagia sebenarnya ya Lalu yang ketiga adalah Jika aku bisa melakukannya Tentu kamu juga bisa Nah ini seringkali Kata-kata motivator ya Kalau saya bisa Kamu pasti bisa Ini adalah juga termasuk Positif, toksik juga Karena apa? Ya ini adalah Seringkali Di ucapin Untuk sebenarnya pengen Menguatin orang lain Tapi sebenarnya Kalau orang lain lagi down Sebenarnya jangan Katakan kata-kata itu ya Kenapa? Ya orang lain lagi down Jangan sampai kita kayak Malah nyombongi diri Saya aja bisa Masa kamu nggak bisa Nah harusnya kita bilang gimana Ya Setiap orang Itu mempunyai Cerita yang berbeda-beda Kemampuannya berbeda Keterbatasannya berbeda Dan itu nggak masalah Jadi kita itu Menolong orang itu juga Melihat dirinya Jadi jangan sampai kita Memaksakan Atau menyamakan Orang lain dengan diri kita Padahal orang lain Punya latar belakang yang berbeda Punya kemampuan yang berbeda Karakter yang berbeda Yang berbeda dengan kita Nggak bisa kita ngomong Ah saya aja bisa Masa kamu Nggak bisa Itu adalah Perkataan Positif, toksik Mari kita lihat Perkataan selanjutnya Segala hal yang terjadi Memiliki alasan Nah ini adalah Perkataan juga Positif, toksik Nah sebenarnya perkataan ini Seringkali Diucapkan Orang-orang Kepada orang yang mengalami Situasi yang nggak bisa Dijawab pada waktu itu Ya misalnya Dia sedang berduka Karena kehilangan orang Yang dikasihi Kita mungkin Pengen menghibur Bilang Ya segala sesuatu itu Pasti ada alasan Apalagi kita bawa Nama Tuhan Memang betul Tapi Bagi orang yang sedang Mengalami ini Kita kalau bisa Jangan ngomong ini Karena ya orang itu Pasti tahu Semuanya pasti ada Alasannya Jadi kita harus gimana Kita harus Menggantinya dengan Perkataan Bagaimana saya bisa Mendukung kamu Di masa sulit ini Jadi kita ubah Perkataannya Jadi kita lebih Berempati Kepada orang itu Nah kita udah bahas nih Apa itu Positif, toksik Dampaknya Lalu contohnya Lalu bagaimana Cara mengatasi Positif, toksik ini Nah Keadaan positif, toksik ini Bisa terjadi Dalam setiap situasi Dan kondisi itu Bisa dimana aja Di rumah Mau di kerjaan Di kantoran Atau mungkin Di dalam pertemanan kita Nah Bagaimana supaya Tidak berlanjut Positif, toksik ini Yaitu yang pertama adalah Jangan mengusir Perasaan negatif Karena sangat normal Jika seseorang Namanya juga manusia Kita sedih Kita marah Frustasi Kita putus asa Itu adalah hal yang manusiawi Jangan sampai Kita pengen Kelihatan baik Kelihatan positif Kita buang Kita abaikan Itu Berarti kita Mau belajar Bukan jadi manusia Mungkin jadi malaikat Nah jadi Ketika kita Tidak menghindari Rasa sedih Rasa mala yang kelihatan negatif Kita menghadapinya Dan mencari solusinya Cara kedua Mengatasi positif, toksik Adalah Mengidentifikasi Dan mengoreksi Cara berpikir kita Kita harus ingat Bahwa tidak semua Pemikiran negatif itu Buruk Karena kita itu Harus bisa Mengidentifikasi Dan membedakannya Sebagai contoh ya Kita berpikir negatif Kepada orang lain Mungkin itu Kelihatannya buruk ya Tapi Ini menolong kita Supaya kita itu Lebih waspada Terhadap orang asing Yang bisa Menipu Atau menyakiti kita Sebagai contoh Saya punya teman Dia berjualan online Waktu itu Dia ketipu Oleh orang-orang Yang mengaku Bahwa dia itu Punya usaha Yang menggiurkan Atau menguntungkan ya Jadi dia positif-positif aja Eh ternyata Bukannya untung Dia malah ketipu ya Jadi kita ada perlu juga ya Berpikir negatif ya Misalnya Bener gak nih jualannya Bener gak nih orangnya Ngomong gini Itu ada Bagusnya juga Tapi bukan berarti Kita harus pikir negatif terus ya Itu ya Jadi salah ya Netting ya Nah Lalu yang ketiga Cara mengatasi positif-toxic adalah Ekspresikan emosi secara konstruktif Ini maksudnya gimana Ya jadi kita mungkin Merasa ya Cerita kita itu gak didengar oleh orang lain Teman kita Bahkan mungkin pasangan kita ya Oleh keluarga Gak apa-apa ya Tapi kita tuh bisa Mengespresikan emosi itu Kedalam medium lain Misalnya nih ya Kita yang suka gambar Kita yang suka nulis Kita mungkin punya Apa namanya Blog pribadi Jurnal pribadi Kita bisa menulis ya Seperti Jurnal pribadi lah gitu ya Itu akan bisa Menolong kita Untuk memperbaiki Keadaan diri kita Ya sekalipun kita mungkin Gak ada orang lain yang mendengar Misalnya nih ya Omong ekstrimnya Wah semuanya sekitar kita itu Positif-toxic Udah lah Pikir negatif positif Ya udah Kita berarti Mengekspresikan dengan Media yang lain Dengan cara Yang gambar Kita nulis Dan sebagainya Nah pada akhirnya Ya mau gimana lagi ya Kita harus Menjadi Pribadi yang Apa adanya Ya ini adalah Hal yang terbaik Kita harus tahu Diri kita Kita jujur Seperti yang tadi ya Jadi Kita jujur dengan diri kita Cintailah dirimu Mencintai diri kita ini Disini bukan berarti Kita jadi orang egois Itu beda Mencintai diri kita itu Maksudnya kita tahu nih Diri kita sedang Tidak baik-baik saja Ya sudah Kita harus Merawat diri kita ini Wah kita tahu nih Diri kita ini punya Batasan Yang gak bisa Dilewati oleh orang lain Maka kita Ya itulah Mencintai diri Kalau egois beda ya Egois itu ya orang Ya maunya sendiri ya Itu lain Lalu selanjutnya adalah Jangan memasakkan dirimu Untuk terlihat sempurna Di hadapan orang lain Karena kita tahu Tidak ada seorang pun Di dunia ini yang sempurna Setiap orang pasti Ada kekurangan Ada kelemahan Dan yang terpenting Mungkin orang lain Tidak tahu diri kita Mungkin bisa menilai buruk Tapi yang pasti Tuhan itu tahu ya Kalau mungkin nih Sampai kita mentok Ya kita datang kepada Tuhan Kita berdoa Kita curhat kepada Tuhan Melalui doa-doa kita Dan itu sangat membantu kita Untuk menyelesaikan Masalah-masalah yang kita alami Di dalam pekerjaan Di dalam relasi keluarga Bahkan mungkin di dalam Hubungan pertemanan Dan yang lainnya Ya semoga Dari pembahasan ini Menolong kita Untuk terhindar Dari situasi Positif toksik Jika Anda Mungkin ada yang Mengalami terjebak Dalam situasi Positif toksik Mari kita sama-sama Kita Lepas dari Situasi itu Dan kalau misalnya Kalian malah membuat Orang lain Menjadi mengalami Positif toksik Mari kita sama-sama berubah Ya bahwa Memang tidak ada manusia yang sempurna Nah bagi teman-teman Mungkin kalau ada yang mau diceritakan Bisa komen di bawah Jangan lupa Kalau misalnya teman-teman Pengen saya membahas sesuatu yang lain Teman-teman bisa Ketik juga di komentar Mungkin juga melalui Instagram saya Melalui DM Jangan lupa like Dan juga subscribe Bagi yang belum Dan ikuti terus Channel Youtube saya ini Dadah semuanya